Memasuki trimester ketiga, ibu hamil harus lebih waspada. Di pekan-pekan terakhir kehamilan, bayi sudah siap lahir. Moms pun akan merasakan beberapa hal seperti kontraksi palsu lebih sering. Demi kesehatan janin dan keamanan moms sebaiknya hindari beberapa hal. Apa saja ya? Yuk simak videonya sampai habis. Makan dalam porsi besar Di trimester ketiga, posisi janin cukup rendah di perut karena mulai menuju jalur lahir. Proses pencarnaan moms juga bekerja lebih lambat. Jika moms makan dalam porsi besar, ini bisa membuat perut rasa tidak nyaman. Makan dalam porsi besar juga dapat menyebabkan asam lambung naik karena janin akan mendorong perut. Sebaiknya moms makan dengan porsi kecil tetapi sering. Tidur Telentang Posisi tidur ini dapat menyebabkan masalah seperti sakit punggung, pernafasan, sistem pencernaan, kuasir, serta tekanan darah rendah. Tidur Telentang juga bisa menyebabkan penurunan sirkulasi ke jantung dan janin. Sebaiknya moms tidur dengan posisi menyamping ke kiri dan kaki menekuk. Supaya lebih nyaman, tambahkan bantal di sela-sela kaki. Mengemudi Mengemudikan mobil sendiri pada trimester tiga kehamilan baiknya dihindari. Perut moms yang besar akan menghalangi kemudi mobil. Selain itu, kaki biasanya juga bengkak sehingga moms kesulitan menginjak pedal. Posisi kursi kemudi juga kurang nyaman untuk punggung moms. Jadi, usahakan moms menghindarinya ya. Pepergian dan Duduk Terlalu Lama Hindari pepergian dalam waktu lama jika moms tengah memasuki trimester ketiga kehamilan. Pempergian dengan mobil atau pesawat untuk waktu yang lama akan membuat moms merasa tidak nyaman. Duduk terlalu lama dalam perjalanan juga bisa mengganggu sirkulasi darah ke janin. Jika dibiarkan dalam waktu berjam-jam, ini bisa mengganggu kesehatan janin bahkan menimbulkan komplikasi lain. Terima kasih telah menonton!